Wakil Presiden terpilih, Gibran Raka Bumi Raka Saudara menanggapi soal Megawati Soekarapudri yang mengajukan Amikus Kure ke Mahkamah Konstitusi. Gibran tidak mempermasalahkan langkah Megawati itu karena sudah ada tim hukum yang akan mengurusnya. Gibran menaku belum membaca surat yang dilayangkan Megawati Soekarapudri ke Mahkamah Konstitusi. Gibran menegaskan, Kubu Prabowo Gibran sudah siap dengan segala kemungkinan di MK. Menurut Gibran, saat ini sudah ada tim hukum yang akan mengurus ini. Terima kasih. Amikus Kure, sahabat pengadilan, lazimnya pihak yang mengajukan Amikus Kure ini adalah pihak independen, dan pihak yang tidak sedang berperkara. Sebagai sebuah informasi atau pendapat yang mungkin dianggap penting dibutuhkan oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan di dalam menjatuhkan keputusan. Tetapi apakah Ibu Megawati adalah pihak yang independen? Saya kira bukan, ya. Ibu Megawati kan justru pihak yang ikut berperkara sebagai partai politik, sektual partai politik yang mengusung, mencalonkan Ganjar Mahfud yang pihak yang mengajukan gugatan, mengajukan permohonan, pihak yang berperkara. Jadi, tentu saja dalam hal ini independensinya tidak memenuhi syarat. Tetapi bahwa sebagai sebuah hak berpendapat, tentu tidak ada yang melarang, boleh-boleh saja. Tetapi dari sisi konteks independensi tadi, tidak memenuhi syarat, dan saya kira itu hanya dianggap sebagai sebuah masukan yang tidak berarti bagi Majelis Hakim. Ya, karena Ibu Megawati pihak yang ikut berperkara, walaupun secara tidak langsung, ya. Jadi, pihak independen yang tidak sedang terlibat perkara, tidak sedang berkonflik di pengadilan, misalkan pakar hukum, pakar hukum sebuah perkuruan tinggi, yang memang betul-betul tidak terindikasi berpihak pada salah satu pihak yang berperkara. Walaupun pendapatnya, opininya adalah bertujuan untuk memihak, bertujuan untuk menolong atau menyelamatkan salah satu pihak yang sedang berperkara. Itu oke, gak apa-apa. Itu amikus kure, ya, sahabat pengadilan. Tapi sekali lagi, bahwa itu bagian dari hak opini, hak pendapat Ibu Megawati, ya tentu tidak mungkin ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, ya. Tetapi apakah itu akan menjadi pertimbangan penting atau tidak? Saya kira tidak. Apalagi sifatnya kan umum sekali. Sifat atau apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati dalam surat amikus kurenya itu sifatnya sangat umum. Normatif lah ya. Tidak ada hal-hal yang bersifat khusus terkait dengan perkara yang diajukan. Bahwa hakim harus bersifat, harus bersikap adil dalam membuat keputusan, ya. Kan itu kan normatif umum. Bahwa keadilan harus ditegakkan, ya. Demokrasi harus ditegakkan, ya. Itu kan semua normatif semua. Tanpa itu kan semua orang juga tidak tahu. Oke, ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Gibran Raga-Bemingar Raga, saya kira sudah pas. Tepat, ya. Apalagi yang mau dikatakan sebagai pihak yang tergugat, gitu ya. Tergugat secara tidak langsung, ya. Pihak yang, apa namanya, istilahnya dalam konteks perkara Mahkamah Konstitusi tadi. Pihak yang ikut, terpengaruh, gitu ya. Yang diubatkan KPU. Sementara itu di sisi lain, pihak KUBU 02, tim kuasa hukum kuasa hukum 02 juga sudah menyampaikan pendapatnya, komentarnya di depan media. Bahwa mereka percaya bahwa Majelis Hakim tetap akan membuat keputusannya sesuai dengan data-data, fakta-fakta yang ada. sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku terkait dengan sengketa hasil pilpres. Sebagaimana yang diatur undang-undang tentang otoritas Mahkamah Konstitusi. Ini sengketa hasil pilpres, sekali lagi. Sementara bahwa dalam persidangan yang berlangsung beberapa hari kemarin, kita tidak melihat ada materi substantif tentang hasil pilpres yang disengketakan itu secara substantif tidak ada. Dari hasil pilpres yang sudah diumumkan oleh KPU, ini bahwa pasangan Prabowo-Kibran memperoleh 96 juta lebih, Anies 40 juta lebih, Ganjar 27 juta rupiah. Dari itu baik 01 maupun 03 tidak ada satupun yang kita lihat mempersoalkan hasil pilpres tersebut. Semuanya yang digukatkan, yang dituntut adalah sifat-sifat apa hal-hal yang bersifat normatif tentang tuduhan pemilu curang, terstruktur, sistematis, masif gitu ya. Tetapi bahwa mereka tidak sanggup menunjukkan di mana kecurangan yang ada, di TPS mana, di KPU mana, jumlahnya berapa, tidak ada satupun, baik pihak 01 maupun 03. Jadi kalau mengacu kepada ketentuan sengketa pilpres yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi, tentu saja mestinya apa yang dimintakan oleh pemohon, baik 01 maupun 03, mestinya adalah gugur, karena tidak memenuhi syarat, tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang tentang sengketa hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi. Undang-Undangnya sangat jelas mengatakan bahwa baik pihak pemohon ataupun apa, iya pihak pemohon, itu harus secara gamblang menjelaskan di mana hasil pilpres yang diajukan, disengketakan, letak perbedaannya di mana antara hasil pilpres yang sudah diumumkan oleh KPU dengan yang mereka tuntutkan, itu tidak ada semakan. Undang-Undangnya mengatur begitu, harus jelas, harus tegas, harus mampu meweberkan tentang perbedaan atau hasil pilpres yang disengketakan itu. Tidak ada. Bahwa kemudian tuntutannya adalah minta pemilu ulang atau dibatalkan, iya, tapi harus berdasarkan tadi hasil pilpres yang jelas, yang dibuktikan dengan data dan fakta-fakta yang ada yang berbeda, berbeda antara ketetapan atau keputusan KPU dengan yang dimiliki oleh pihak pemohon. Tetapi faktanya tidak ada. Nah, kita pun saya kira yakin bahwa Mahkamah Konstitusi tidak akan dan tidak boleh membuat keputusan yang melenceng, yang lari dari rule, dari otoritas yang dimilikinya terkait dengan sengketa hasil pilpres yang seharusnya diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Lepang . dann Sassalamualaikum Sopas Sassalamualaikum